Kita sama-sama buka 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 10 judul firman Tuhan Nyalakan apimu menggunakan bakat untuk kemuliaan Tuhan. Apimu ini huruf besar ya, jadi apinya Tuhan. Nyalakan apinya Tuhan itu kerinduan kita menjawab kerinduan Tuhan. Itu pernyataan hati kita kepada Tuhan. Nyalakan apimu Tuhan di dalam hidupku. Aku mau menggunakan bakat untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman disini ada yang pakai Arlogy, jam tangan. Pakai ya, oke. Meraknya apa? Rolex. Atau SKM sekarang yang lagi banyak ya. Oke, saya punya jam tangan karena sering kepanasan, sering kena debu. Saya beli yang mahal banget, 25 ribu dolar. Eh bukan ya, rupiah. Bagus banget, jamnya selalu tepat. Tapi harganya itu murah. Beda sama jam tangan yang satu ini teman-teman. Aldermar Spuguay ya. Satu miliar kira-kira. Ada yang lebih murah, ratusan juta, dua ratus juta ke atas. Tapi ada juga yang jauh lebih mahal sampai 10 miliar ada. Mahal banget. Buatan mana kira-kira? Buatan negara Switzerland. Swiss ya, terkenal banget. Dan oh iya, sedikit fun fact ya. Swiss itu bisa maju karena iman Kristen. Salah satunya. Karena di Genoa Swiss, itu John Calvin ngajar semua penduduk kota itu firman Tuhan. Alkitab, iman Kristen. Sampai disiplin banget mereka sampai akhirnya bisa ciptain jam tangan yang benar-benar tepat. Tepat waktunya dan akhirnya bisa mahal banget harganya. Kita ngomongin barang-barang mahal sekarang ya. Kalau mobil paling mahal kira-kira mobil apa? Jangan bilang Alphard ya, karena Alphard lewat. Apa kira-kira? Lamborghini. Oke. Lamborghini Diablo atau yang lain-lain ya. Ada yang bilang Ferrari? Ini ya. 489 miliar. Bukan juta loh ya. Kalau Innova kan juta ya harganya ya. Innova yang hybrid kalau gak salah sekitar 500an. Tapi ini Le Rose Nore drop tail itu, itu mahal banget. Kira-kira ini merek dari mana? Mereknya? Udah pasti. Rolls Royce ya. Buatan mana? United Kingdom. Inggris ya. Ini mahal banget sampai jam yang tadi kita lihat, yang harga 1M lebih itu. Ini nih. Ini jamnya disini. Nempel di mobilnya aksesoris resmi yang bisa ditempel dan bisa juga diambil, dipakai. Jamnya satu aja udah 1 miliar. Dan mobil ini warnanya itu rose black. Mawar hitam. Terinspirasi dari Perancis makanya namanya itu Le Rose Nore drop tail. Sampai catnya itu harus diulang tipis-tipis 150 kali untuk menghasilkan warna yang tepat. Di dunia cuma ada 4, tapi 4 ini beda-beda warna dan model. Ini model yang mawar hitam ya. Jadi orang yang punya ini cuma satu di dunia. Dan gak heran mahal banget, produksinya lama, 4 tahun doang. Buat menghasilkan satu mobil. Jadi mau beli? Inden. Inden berapa lama pak? 4 tahun. Karena mobilnya benar-benar spesial, mobil mahal. Nah teman-teman, arloji udah, mobil udah, yang paling mahal. Sekarang tempat yang paling mahal di dunia dimana? Tempat yang paling kaya di dunia. Ada yang mau kasih usulan? Dimana? Oke. Tempat yang paling kaya di dunia itu ini. Kuburan. Langsung disambut hujan geledek ya. Ini gak disengaja ini, tapi mulai ada hawa-hawa seram. Hahaha. Waduh, 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 waduh. Jangan-jangan udah ada yang nonton yang kuasa nit itu ya. Di bioskop. Oke. San Diego Hills, kuburan yang termahalnya ya. Termahalnya. Itu yang di peak, yang di puncaknya. Itu sekitar 4-5 miliar pekuburan eksklusif. Disana ada danau-nya. Disana ada tempat peristirahatannya. Disana ada restonya. Kemudian ada layanan-layanan yang lainnya. Ada tamannya juga. Tau gak kenapa kuburan jadi tempat yang paling mahal? Walaupun bukan di San Diego Hills, Karawang. Kuburan, walaupun yang sederhana, tetap jadi tempat yang paling mahal. Karena apa? Karena di kuburan. Banyak banget orang-orang hebat yang gak sempetin nunjukin bakatnya buat Tuhan. Banyak orang-orang hebat yang harusnya itu jadi pengubah-pengubah dunia. Akhirnya dia gak ngubah apa-apa. Cuma masuk ke lubang 2 kali 1. Udah. Semua bakatnya, semua kehebatannya, kemampuannya. Habis untuk dirinya sendiri dan ditanam di tanah kuburan itu. Nangkep sesuatu ya. Ini isi hati Tuhan buat kita semua loh. Teman-teman semua, orang-orang yang diciptakan spesial. Sama-sama bilang spesial. Yes, we are spesial. I am spesial, you are spesial. Unik banget. Udah didesain, sangat mahal. Sekali lagi, teman-teman sangat berharga. Sangat mahal. Tuhan desain khusus. Ingat mobil yang tadi ya. Mobil yang tadi itu didesain khusus cuma ada satu di dunia. Teman-teman juga cuma ada satu di dunia. Cuma ada satu Aurel di dunia. Betul ya. Gak ada yang bisa gantiin. Papa mamanya melahirkan Aurel. Dan Aurel gak bisa digantiin sama teman-teman yang lain disini. Buat jadi anak mereka. Gak tergantikan. Jadi teman-teman perlu bilang dalam hati. I am very spesial. Rambutku ini spesial. Mataku spesial, hidungku spesial. Bentuk badanku itu spesial. Amin. Berharga. Termasuk juga kemampuan-kemampuan yang teman-teman punya. Bakat-bakat, kecenderungan hati, minatnya teman-teman itu spesial. Saya ngerasa kagum banget sama adiknya Aurel. Saya pernah lihat dia main skateboard. Keren banget. Keren banget. Saya dari dulu pengen bisa, belum bisa. Dan teman-teman yang lain mungkin Jerry gak bisa loh. Jerry bisa nyanyi disini hebat. Tapi main skateboard gak bisa. Cupu. Teman-teman yang lain ada yang bisa main drum. Tapi belum tentu yang main drum itu jago bahasa Inggrisnya mungkin. Enggak ya, mungkin ya. Saya gak tahu belum tanya. Tapi yang pasti, kucing gak bisa disuruh tanding terbang dengan burung. Betul. Ikan gak bisa disuruh tanding lari sama kucing. Monyet. Gak bisa disuruh tanding berenang sama ikan. Semua diciptain unik. Dan teman-teman juga seperti itu. Jadi jangan minder kalau suaranya teman-teman maaf kayak kodok. Benar ya. Kadang-kadang kita perlu jujur. Waduh suara saya kok gak bagus banget. Gak apa-apa. Ada yang udah dilatih loh. Ada yang udah dilatih tapi tetep gak bisa. Ada seorang ibu. Suaranya itu suka fals. Terus kita mau berbaik hati nih. Pengurus gereja itu. Ayo kita latihan nyanyi. Setiap pulang kebaktian. Setiap hari selasa. Kita latihan nyanyi. Gak bisa. Karena memang bukan talentanya. Tapi ibu itu talentanya apa? Waktu dia doa panjang banget teman-teman. Kalau gak disuruh berhenti gak berhenti. Kalau saya doa pendek. Mau panjang-panjang agak susah. Tapi ibu ini bisa panjang banget. Gak tahu itu kata-kata muncul dari mana. Tapi talenta dia itu didoa. Talenta saya bukan didoa. Talenta teman-teman mungkin bukan di musik. Tapi talenta teman-teman bisa duduk di sebelah orang. Belum kalian ngomong. Orang di sebelah udah diberkati. Amin. Langsung ada urapan Tuhan di teman-teman di sebelah. Bisa kan jadi. Kalau ada sesuatu yang Tuhan lakuin. Eh bener. Ini ya. Ini buat teman-teman yang introvert. Siapa yang introvert disini gak usah angkat tangan. Karena gak akan angkat tangan orang yang introvert biasanya. Oke. Dia bilang gini. Waktu di kedukaan. Kamu yang paling jadi berkat. Kenapa? Karena orang yang lain itu banyak banget ngomongnya. Saya lagi gak pengen ngomong. Yang lagi kedukaan gitu. Jadi orang pendiam pun bisa jadi berkat. Amin. Bakat tiap orang bisa beda-beda. Ada di akademis atau yang lain-lain. Bakat itu adalah kemampuan alami. Atau potensi yang dimiliki seseorang. Untuk melakukan sesuatu hal dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Bisa nyanyi tapi nyanyinya bisa lebih bagus. Bisa nyalamin orang jadi asyir. Semua orang bisa nyalamin, nyanyumin, senyumin bisa. Tapi kalau yang bakatnya disitu ada sesuatu yang lebih yang diterima oleh orang yang dilayani. Nah teman-teman kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ada di depan. Jadi langsung kita baca. Yang ketujuh itu laki-laki dulu. Kedelapan itu perempuan dan seterusnya ya. Siap laki-laki. Suaranya mana? Asik. Ayat 7 ya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Teman-teman yang wanita bareng saya ya. 2, 3. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Laki-laki. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. Dengan tidak bersunggut-sunggut. 2 ayat lagi. Perempuan. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terakhir laki-laki. 2, 3. Jika ada orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan. Dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan. Amin. Yutuhan. Teman-teman. Di tengah penderitaan. Surat ini ditulis. Oleh siapa? Jelas ya. Namanya kan Petrus ya. Satu Petrus. Ditulis oleh Petrus. Murid yang paling berani ngomong. Tapi yang paling duluan nyangka Tuhan Yesus. Tapi juga yang punya hati buat bertobat. Dan Petrus ini dia jadi pemimpin orang-orang percaya mula-mula di Yerusalem. Dan Petrus ini nulis sekitar tahun 65 ke arah 70 Masehi. Pada waktu itu semua menderita. Dan waktu itu ada satu kaisar yang bangkit dari Romawi. Namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero ini agak sin. Disensor ya. Akhirnya dia bakar istananya sendiri. Lalu nyalahin orang Kristen. Akhirnya orang Kristen waktu itu. Dikejar-kejar dibunuh. Dan dibunuhnya itu ngeri banget. Ada yang dibunuhnya itu disalib pasti. Lalu kemudian ada yang dimasukin ke dalam minyak panas. Ada. Ada yang dicincang. Ada. Ada yang dikasih ke gelanggang pertandingan gladiator. Ada. Ada yang disuruh bertanding sama binatang buas. Ada juga. Jadi orang Kristen gak ada yang aman. Dan waktu itu. Istri-istri yang Kristen itu ditindas sama suami-suaminya yang gak percaya. Anak-anak yang Kristen itu dibully sama orang tuanya. Sama teman-temannya juga dibully. Jadi gak ada yang aman di Roma waktu itu. Untuk orang-orang Kristen. Nah Roma itu waktu itu penguasa dunia. Dari Mesir sampai ke Palestina sampai ke atas sampai ke Turki semua dikuasai oleh Roma. Termasuk di Asia Minor ini. Di tengah penderitaan Petrus ngingetin bahwa mereka punya tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar bertahan hidup. Teman-teman lagi menderita? Apapun penderitaan teman-teman. Ingat Petrus bilang ini. Tujuan hidup kita lebih besar daripada sekedar kita menghadapi tantangan hidup yang teman-teman hadapi. Mungkin di keluarga atau di kesehatan atau di kuliah pendidikan sekolah atau di masyarakat pertemanan atau pacaran dan lain-lain. Tujuan hidup teman-teman lebih dari itu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Tuhan itu sudah mau datang. Bisa Tuhan sudah mau datang atau kita yang datang sama Tuhan. Meninggal dunia. Tapi caranya bukan dengan loncat dari lantai satu ya. Karena masuk rumah sakit pasti itu. Enggak akan mati. Bunuh diri itu jalan tol buat masuk neraka. Menderita di dunia, menderita sesudah meninggalkan dunia. Rugi banget. Tapi Petrus bilang, kuasai dirimu dan tentang bakat. Karena Tuhan sudah mau datang, kita akan menemui Tuhan. Jangan sampai seperti orang yang masuk ke kuburan itu. Jangan sampai seperti mobil mewah. Mobilnya mewah tapi ada di garasi terus. Enggak pernah dibawa keluar. Atau jam tangannya mahal tapi enggak pernah dipakai. Ada di kotaknya terus. Teman-teman jangan pernah jadi seperti itu. Pakai bakat kalian, keluarin supaya orang-orang bisa lihat perbuatan kamu yang baik. Terus mereka bisa bilang, Tuhan itu hidup ya. Aku bisa ngeliat kamu itu jadi berkat buat aku. Aku bisa lihat Tuhan hidup karena kamu dipakai Tuhan buat memulihkan hidupku. 1 Petrus 4 ayat 10 bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Akui semuanya dari Tuhan, termasuk fisik kita. Semua dari Tuhan. Termasuk kemampuan-kemampuan kita. Termasuk pengalaman-pengalaman hidup kita. Termasuk latar belakang keluarga kita. Itu semua dari Tuhan dan bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Yang kedua, motivasi terbesarnya adalah kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi, kita gak bisa paksa orang lain buat melayani Tuhan. Dan kita juga kadang-kadang gak mau melayani Tuhan. Karena apa? Karena kurang kasih. Kalau orang sayang sama seseorang, dia gak disuruh apa-apa. Pasti dia akan melakukan banyak hal. Gak perlu dituntut. Seumur hidup yang namanya David ini, itu gak pernah pergi keluar kota sendirian. Pasti bareng yang lain. Tapi sejak kenal sama wanita yang jadi istri sekarang, keluar kota sendirian loh. Gak disuruh. Karena apa? Karena kasih. Karena cinta. Teman-teman juga sama. Tuhan gak bisa paksa kamu buat melayani Tuhan. Kami pengurus gereja, kakak-kakak pembina, gembala. Atau teman-teman gereja gak bisa paksa kalian melayani Tuhan. Hanya kalian yang bisa putuskan untuk melayani Tuhan. Dasarnya apa? Karena mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itu hukum yang terutama. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua, yang sama seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Mengasihi dengan apa? Ingat, love is a verb. Cinta itu kata kerja. Cinta itu harus ada perbuatannya. Perbuatannya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan sama-sesama, melayani Tuhan. Lewat melayani sesama. Bilang kiri dan kanan, aku mau melayani Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Muliakan Tuhan dengan melayani sesama manusia. 1 Petrus 4 ayat 11. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya ingat. Yang kasih kita makan tiap hari siapa? Orang tua kita ya. Yang kasih kita ongkos pergi sekolah. Yang bayarin sekolahnya kita siapa? Orang tua kita. Yang beliin kita motor siapa? Beliin kita HP siapa? Orang tua kita. Kita mengucap syukur sama orang tua kita berterima kasih. Yang kasih kita bakat siapa? Yang kasih kita nafas siapa? Yang kasih kita semua yang baik dalam kehidupan kita siapa? Tuhan. Pakai semua yang kita punya. Kemampuan kita nyanyi, kemampuan kita negosiasi sama orang, kemampuan kita ngobrol-ngobrol, kemampuan kita untuk berbuat baik, dan apapun itu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mulai minggu ini pilih satu bakat yang ingin kalian kembangkan. Cukup satu. Gak usah muluk-muluk. Saya mau sepuluh aja kok David. Satu dulu. Nanti bisa satu lagi tambah satu lagi nanti sepuluh bisa. Satu dulu. Pilih satu yang mau dikembangkan. Cari dan gunakan bakat itu untuk melayani orang lain. Mulai. Oh bakat saya senyum kok David. Boleh. Senyum tiap kali ketemu orang. Pasti dibalas lagi dengan senyum. Atau saya bakatnya cuma ngingetin kok David. Ngingetin yang jadwal. Atau ngingetin baca Alkitab. Atau ngingetin nanti minggu ketemu ya. Itu pun berkat yang bisa dibagiin. Bakat kita. Kemudian berdoa dan minta kepada Tuhan agar ia membantu kalian untuk menggunakan bakat kalian dengan sebaik-baiknya. Nah teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau teman-teman masuk ke pelayanan. Satu hal ini yang jangan dilakukan. Jangan bersungut-sungut. Karena akan rusak semuanya. Kalau kita bersungut-sungut. Sebaik apapun kalian main musik. Tapi dengan bersungut-sungut. Semuanya nol bahkan minus. Di hadapan Tuhan. Dan gak jadi berkat buat orang-orang yang mendengar. Penting banget untuk kasih lihat sikap hati yang tulus dan penuh kasih di dalam pelayanan kita. Setuju ya teman-teman ya. Sikap hati itu sama pentingnya dengan bakat kita. Kalau sampai gak ada bakat. Sikap hati tetap lebih penting. Sikap hati yang mau melayani. Jadi nanti jangan kaget Ruth. Kalau ada banyak yang daftar pelayanan ya hari ini ya. Yang mau ikut pelayanan. Ingat motivasinya kasih. Langsung kontak Ruth. Atau langsung kotak teman-teman yang ada disini. Aku mau melayani. Tapi aku gak tau mau melayani apa kak. Gak apa-apa. Bilang aja. Saya mau melayani. Mulai hari ini. Oke. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat ini. Ini bukan ayat ya. Ini tulisan. Satu. Dua. Tiga. Nyalakan api Tuhan dengan rajin baca Alkitab. Berdoa dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi berkat bagi banyak orang. Terutama dalam keselamatan jiwa mereka. Satu pesan terakhir. Sambil kita renungkan. Pelayanan yang paling jadi berkat. Seumur hidup kita. Dan itu ada di dalam Alkitab. Kalau main drum gak ada di dalam Alkitab ya. Maksudnya ada sih yang main alat musik. Tapi gak dipraktekin di jemaat mula-mula. Pelayanan yang paling, paling, paling dasar. Yang paling perlu ada di hidup kalian. Kalian gak bisa fotografi. Gak bisa videografi. Gak bisa nyambut tamu. Gak bisa ada di mimbar. Gak masalah. Yang paling perlu ada. Renungkan. Komsel. Jadi pemimpin kelompok sel. Itu yang paling perlu ada. Tuhan Yesus gak pernah minta kita jago main musik. Gak pernah minta kita jago nyanyi. Tapi Tuhan mau. Kita pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Teman-teman. Coba pikirkan ulang. Kalau teman-teman yang belum bergabung komsel. Ayo gabung komsel. Gabung pelayanan. Kalau teman-teman yang sudah melayani. Sudah gabung komsel. Ini langkah selanjutnya buat teman-teman. Dengarkan baik. Dan semoga ini Tuhan yang bicara kepada hati teman-teman semua. Buka komsel sendiri. Komsel yud hari apa? Hari Jumat. Teman-teman buka komsel lagi. Supaya betul-betul yang namanya yud multiply. Itu bukan cuma omong doang. Supaya lagu. Nyalakan apimu. Itu. Gak sekedar jadi lagu. Tapi kalian bisa benar-benar nyanyinya segenap hati. Karena apa? Karena benar. Api Tuhan itu menyala di hatimu. Kamu jangkau orang-orang yang perlu Tuhan. Teman-teman kamu mungkin yang sudah ke gereja. Tapi jarang datang. Atau orang-orang yang belum percaya Yesus. Atau keluarganya dan lain-lain. Semua orang perlu keselamatan dalam hidupnya. Kita sama-sama tutup mata. Kita sama-sama renungkan hal ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi kami sudah mendengarkan firmanmu. Kami tahu firman yang disampaikan berdasarkan isi hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Supaya isi hatimu. Itu juga jadi isi hati kami. Saat ini Tuhan. Kami merenungkan. Bahwa kami semua. Pribadi yang istimewa. Punya peran yang penting dalam tubuh Kristus. Tuhan sudah percayakan kami dengan karunia yang unik. Dengar doa kami Tuhan. Kami mau gunakan karunia itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami perlu Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan. Untuk keluar dari zona nyaman. Dan coba hal-hal yang baru. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau ikut komsel. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam setiap langkah. Yang kami ambil. Teman-teman. Pernah ada cerita tentang seorang pelukis terkenal. Yang meninggal dunia. Sebelum meninggal. Dia sempat bilang. Aku menyesal. Gak pernah melukis gambar Yesus. Tapi waktu dia bilang itu. Kekuatannya sudah tidak ada lagi. Dia di ujung umur hidupnya. Bayangkan. Seorang seniman hebat seperti itu saja. Bisa nyesal. Karena gak pernah pakai bakatnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ini terjadi sama hidupmu. Pakai semua potensi yang luar biasa. Yang Tuhan sudah taruh. Di dalam hidupmu. Kembangkan. Gunakan buat melayani Tuhan. Jangan sama kayak pelukis itu. Ninggalin dunia. Penuh rasa penyesalan. Yuk teman-teman. Kita gunain hidup kita. Bakat kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat. Buat teman-teman yang lainnya. Kami bersyukur Bapak. Atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami. Menemukan cara-cara kreatif. Untuk melayani Tuhan. Dan melayani orang-orang di sekitar kami. Kami percaya. Kami dan keluarga dipelihara oleh Tuhan. Masa depan kami aman di dalammu. Kami percaya. Waktu kami menjangkau dunia ini. Tuhan menyatakan janjimu. Yesus menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapak. Kami sama-sama satu hati berdoa. Di dalam nama Yesus. Tuhan. Dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan. Amin.